Oke, jadi tampaknya hal yang diinginkan oleh para penggemar Oshinoko ini mulai terjadi nih, gitu ya kan? Nah, jadi kalau kalian nggak tahu pada manga anime Oshinoko Chapter 122 hingga 123, kita diperlihatkan hal yang menurut gue ya udah sewajarnya ini tuh ada di anime Oshinoko, gitu ya kan? Yaitu ketika Dr. Goro yang merupakan Aqua ini mengakui jika dirinya adalah Dr. Goro, kepada si Ruby yang merupakan Sarina yang dulu pernah dirawat oleh si Dr. Goro. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas gimana kedepannya tentang series ini. Apakah akan menceritakan tentang gejala Skizo, gitu ya kan? Apakah akan terjadi tuh hubungan antar sodara, gitu ya kan? Ya, dimana Goro ini udah mengakui kepada Sarina kalau misalkan Aqua adalah Goro dan Ruby adalah Sarina. Ya, mereka berdua tidak ada debat ya, karena mereka berdua pun udah mencurigai satu sama lain. Namun dengan Ruby yang menurut gue dia masih jiwa ke kanak-kanakan, ya dia terharulah atas pengakuannya si Aqua jika dia adalah Dr. Goro. Namun yang gue pertanyakan apakah nanti akan mempengaruhi ke seriesnya atau enggak? Ya, karena di chapter 122 itu burung gagak tuh bilang kan kalau misalkan ini juga adalah langkah yang buruk, artinya ada konsekuensi. Konsekuensi ketika si Aqua berkata kalau dirinya Goro kepada si Ruby, gitu ya kan? Ya, gue enggak tahu konsekuensinya apa. Mungkin nanti Aqua akan mengalami hal yang jelek mungkin ya kan? Atau bahkan rasa balas dendamnya ini akan teralihkan kepada si Ruby. Namun yang pasti di video kali ini gue enggak akan ngebahas tentang hal tersebut, di mana gue akan ngebahas tentang hubungan antara Ruby dan juga Aqua. Ya, apakah hubungan itu sebatas sodara atau nanti akan berlanjut kepada yang namanya pacaran? Nah, jika kita lihat Aqua ini ya sama kayak Aqua gitu ya kan? Dia tetap kalem dan juga santai, ya walaupun dia udah mengetahui kalau si Ruby adalah Sarina. Namun Ruby ini yang dominannya masih anak kecil, dia ini keinget kata-kata si Goro pas dulu, yang dimana Goro ini berkata jika dia ini akan menikahi si Ruby ketika usianya berumur 16 tahun. Nah, sekarang umur si Ruby udah 16 tahun. Apakah itu akan kejadian atau enggak? Menurut gue sih pasti ya, karena Goro ini merupakan orang yang jarang banget ngingkari janji gitu ya kan? Yang dimana kan mereka berdua udah kenal sejak lama ya, bahkan udah kenal 16 tahun lebih ya, karena ya mereka di kehidupan sebelumnya emang orang yang saling kenal gitu ya kan? Namun pertanyaan gue, apakah ini langkah yang bagus untuk series ini atau enggak? Seperti yang kita ketahui, enggak jarang banget dari penggemar anime tuh yang menentang hubungan sesama saudara gitu ya kan? Bahkan ada anime yang menceritakan hubungan sesama saudara, bahkan yang nonton pun sedikit gitu ya kan? Jadi enggak aneh, jika kedepannya hubungan mereka berdua ini akan berlanjut di series Oshinoko, ya pasti ada penggemar yang ngerasa jijik cuy gitu ya kan? Karena mungkin kalian punya adik atau punya saudara, nah dengan ngeliatnya si Manga Oshinoko ini, ya kalian bayangin aja lah, kalian berhubungan dengan saudara kalian atau kalian berhubungan dengan adik kalian kan? Itu ngerasa jijik ya? Ya walaupun mereka berdua adalah orang yang berbeda di kehidupan sebelumnya, tapi kan ini menceritakan tentang story yang baru atau halaman yang baru gitu ya kan? Yang dimana di halaman yang baru ini mereka berdua terlahir sebagai saudara. Dan apakah nanti akan kejadian bang ketika si Ai ini akan terlahir sebagai kedua anak, Ruby dan juga Aqua? Gue pernah bahas ya video ini sebelumnya, namun banyak dari kalian yang bilang kalau misalkan itu enggak masuk akal. Namun ketika udah di chapter 123, dia udah terlihat ciri-cirinya. Namun gue enggak tahu pasti ya apakah jika mereka menikah akan terlahir Ai kembali atau enggak. Ya walaupun terlahir, menurut gue Ai ini enggak akan ingat tuh siapa dirinya dulu gitu ya kan? Jadi seakan-akan kasih sayang Ai yang tidak dia dapatkan ketika dia kecil gitu ya kan? Ya itu akan didapatkannya dengan terlahir sebagai anak Goro dan juga anak si Sarina. Dengan catatan, ingatan Ai sejak dulu, sejak bertemu dengan Goro, bertemu dengan Sarina atau menjadi Idol, itu enggak akan ingat Ai gitu ya kan? Ya kayak rengkarnasi lah, karena kan keyakinan orang Jepang sana tuh ketika mereka meninggal tuh mereka akan bangkit kembali. Nah boleh komen di bawah pendapat kalian tentang chapter ini. Apakah menurut kalian lebih baik Aqua dan Ruby yang berhubungan atau menurut kalian ini jijik banget gitu ya kan? Ya menurut gue enggak ada masalah sih ya, karena balik lagi ini kan serial anime yaitu cerita fiksi. Dan mungkin enggak terjadi lah di dunia nyata gitu ya kan? Tapi yang gue khawatirkannya tuh banyak kok penggemar-penggemar yang menirukan adegan di dalam anime. Kayak Death Note gitu ya kan? Bahkan Death Note pun terlarang gitu ya kan? Nah yang gue khawatirkan ya kalian udah tau lah orang yang suka banget ke anime. Orangnya nekat gitu ya kan? Dengan melihat cerita ini atau story ini, mungkin ini akan memicu penggemar tersebut untuk melakukan hal yang sama kepada adiknya atau saudaranya. Ya siapa yang tau gitu ya kan? Enggak ada yang tau juga. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang chapter 122 hingga 123 tentang anime Oshinoko. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like komen dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax